Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mohon dukungan saudara sekalian Perjamuan Kudus Pada ibadah Natal hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 Dan ibadah hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 Kita akan bersama-sama merayakan Perjamuan Kudus secara online Demikianlah wartalisan yang dapat kami sampaikan Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat tur serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada Warta Jemaat Kebaktian pada hari ini Minggu Advent 4 tanggal 20 Desember 2020 Dilayani oleh Pendeta Suta Prawira dari Jemaat GKI Gunung Sahari dengan tema Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama Hai runtuhan Yerusalem Sebab Tuhan telah menghibur umatnya telah menebus Yerusalem Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu Menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi Telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa Untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus Segala kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Muliakanlah hai jiwaku Muliakan Tuhan Muliakan Tuhan hai jiwaku Muliakan Tuhan Hai jiwaku Muliakan Tuhan Muliakan Tuhan Muliakan Tuhan hai jiwaku Muliakanmu, hai jiwaku Muliakan Tuhan ala curu selamatku Muliakanlah, Muliakanlah Muliakan Tuhan, hai jiwaku Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapak, Anak dan Roh Kudus Amin Tuhan beserta Sudara Dan beserta Saudara juga Sudara-sudara yang dikasih Tuhan, kita memasuki Minggu Advent yang keempat Tema kebaktian kita Sesungguhnya aku ini Hamba Tuhan Sebuah ungkapan Iman dari Maria, manakala ia Dijumpai oleh Malaikat Tuhan Sudara-sudara yang dikasih Tuhan 2 Korintus Pasal 4 ayat Yang kelima mengatakan Sebab bukan diri kami yang kami beritakan Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan Dan diri kami sebagai hambamu Karena kehendak Yesus Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Mari kita datang kepada Tuhan Merendahkan diri kita Mengakui segala dosa dan kesalahan kita Di dalam doa pengakuan dosa Mari kita berdoa Bapak surgawi Allah yang kekal Kami mengucap syukur atas segala berkat yang engkau curahkan Di sepanjang hari-hari yang kami lalui bersama-sama Di tengah-tengah kehidupan Yang penuh dengan kekhawatiran engkau meneguhkan dan menguatkan kami Begitu ajaib pekerjaanmu Begitu luar biasa berkat-berkat engkau beri dalam hidup kami Bapak kami menyadari Di tengah-tengah berkatmu yang berkelimpahan Sering kami menemukan perkataan, pikiran Perbuatan kami yang tidak berpadanan Dengan kasih dan pemeliharaanmu Sebab sering kami berbantah-bantahan dengan sesama kami Menoreh luka di hati mereka Dan kami lalai untuk membebat luka-luka mereka Bahkan sering kami berbantah-bantahan dengan kehendakmu Oleh karena kami lebih suka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Untuk kesenangan hidup kami Bapak surgawi Allah yang kekal Kalau kami mau sebutkan satu persatu pelanggaran-pelanggaran kami Baik di dalam kata Perbuatan dan pikiran kami Maka tidak ada satu perkara Yang dapat kami banggakan dalam kehidupan kami Kami tertunduk malu Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami Dan kami mohon belas kasihanmu ya Bapak Kiranya kau mengampuni Menyucikan dan melayakan kami untuk beribadah Pada saat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon Amin Sudara-sudara yang dikasih Tuhan kepada kita Yang telah mengaku dosa Dengan segenap hati kita Dengarlah berita anugerah Dari Tuhan yang terambil dari 2 Korintus Pasal 5 ayat 15 Firman Tuhan mengatakan demikian Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia yang telah mati Dan telah dibangkitkan untuk mereka Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Syukur kepada Allah Hatiku bersuka Ria Menanggungkan nama Tuhan Alah jurus selamatku Sungguh ia melepaskan Rumah bisa mempunyai Karena rambatnya kekal Seperti dijanjikannya Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Dan sebelum kita membaca Dan merenungkan bagian dari firman Tuhan Mari kita menyatukan hati kita dalam doa Mohon pertolongan roh kudus Mari kita berdoa Bapak surgawi Allah yang kekal Kami mengucap syukur Apabila di tengah ibadah Engkau memberi kami kesempatan Untuk berdiam diri Memperhadapkan seluruh kehidupan kami Dengan terang kebenaran firmanmu Siapakah kami manusia yang penuh kelemahannya Bapak Yang sanggup memahami kehendakmu Oleh karena itu Naungi kami dengan rohmu yang kudus Agar ketika kami membaca Merenungkan bagian dari firmanmu Kami boleh mengerti Apa yang menjadi kehendakmu Hambamu sadar akan Segala kelemahan dan keterbatasannya Hambamu mohon Kiranya engkau yang Menyucikan dan menyempurnakan Agar apa yang diberitakan Berkenan dihadapanmu Dan mendatangkan berkat Bagi kehidupan jemaah Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mohon Amin Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Pembacaan Alkitab Diambil dari kitab Injil Lukas Pasal 1 ayat 26 Hingga ayat yang ke-38 Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 Hingga ayat yang ke-38 Firman Tuhan mengatakan demikian Pemberitahuan tentang Kelahiran Yesus Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel Pergi ke sebuah kota di Galilea Bernama Nasaret Kepada seorang perawan Yang bertunangan dengan seorang Bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malaikat itu Masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam Hai engkau yang dikaruniai Tuhan Menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya Apakah arti salam itu Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut Hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia Di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan Kepadanya tahta Daud Bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaung engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus Anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia Yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya Aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu Meninggalkan dia Sudara-sudara demikianlah Injil Yesus Kristus Yang berbahagia adalah mereka Yang mendengar firman Allah Dan yang memeliharanya Maranatha Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Sesungguhnya Aku ini adalah hamba Tuhan Adalah sebuah kalimat reflektif Betapapun singkat Kalimat reflektif ini Menjadi titik pijak Maria Untuk menjawab sebuah panggilan Dan bahkan bukan untuk menjawab sebuah panggilan Tetapi menolong Maria Untuk mengatur langkah-langkah dalam kehidupannya Dengan penuh sukacita Tiba pada sebuah pemahaman reflektif Adalah sesuatu yang penting Manakala kita berhadapan dengan sebuah panggilan Sebab tanpa penemuan hakikat diri Dalam sebuah panggilan Banyak anak Tuhan Gagal mengemban tugas dan panggilan Yang Tuhan percayakan Kepada mereka Coba kita perhatikan dalam kehidupan Sehari-hari Tidak sedikit anak-anak Tuhan Dipanggil sebagai seorang pelayan Tetapi menempatkan diri sebagai seorang Tuhan Mereka adalah orang-orang yang tidak berefleksi Siapakah sesungguhnya dirinya Ketika ia dipanggil Untuk mengerjakan tugas dan panggilannya itu Mereka melaksanakan pelayanan Tetapi sesempatnya Kalau diberi masukan untuk perbaikan pelayanan Lalu ia cepat menjadi tersinggung Kalau keinginannya tidak dipenuhi Ia menyerahkan tugasnya kepada orang lain Ini bukan sikap yang berasal dari seorang pelayan Ini adalah tanda bahwa ia tidak menyadari Siapa sesungguhnya dirinya di hadapan Allah Ketika seorang anak Tuhan menerima panggilan dari Tuhan Bagaimana ia memahami diri dalam tugas panggilan Adalah sesuatu yang mendasar Sesuatu yang begitu penting Sebab ini akan menentukan Bagaimana ia merespon panggilannya tersebut Dan bagaimana ia menentukan Langkah-langkah kehidupan selanjutnya Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Untuk tiba pada sebuah pemahaman diri Sebagaimana yang terjadi di dalam diri Maria Ketika sebuah panggilan datang kepada kita Tidak berlangsung sekaligus Ia memerlukan sebuah proses Ada yang prosesnya lama Tetapi ada yang prosesnya cepat Sebagaimana yang dialami Maria Dalam pembacaan Alkitab pada minggu ini Mari kita perhatikan Ketika pertama kali malaikat datang Menyapa Maria Salam Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Alkitab menceritakan bagaimana Maria terkejut dan takut Ia tidak mengerti apa artinya salam yang disampaikan kepadanya Mengapa ia disebut sebagai orang yang dikaruniai Dan mengapa Tuhan berjanji untuk menyertainya Mengapa Tuhan berurusan dengan saya Oleh karena itu ketika di awal perjumpaannya Dengan Tuhan melalui malaikat Gabriel Alkitab menuliskan Maria bertanya dalam hatinya Apa arti salam itu Setelah malaikat Lebih dalam menjelaskan maksud kedatangannya Maria pun tidak langsung dapat mengerti dan menerimanya Sebab rencana Allah Yang berkaitan dengan dirinya itu diluar dari kelaziman Oleh karena itu ia bertanya sekali lagi Bagaimana mungkin aku mengandung Sementara aku belum bersuami Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Bagaimana mungkin Adalah sebuah pertanyaan yang sering telontar Ketika seseorang dipanggil Untuk mengerjakan Hal-hal yang ia rasa Di luar jangkauannya Saya hanya seorang ibu rumah tangga Bagaimana saya bisa mengerjakan pekerjaan Yang Bapak minta Atau kita sering mendengar seseorang mengatakan pendidikan saya cuma SMA Bagaimana saya bisa memimpin orang-orang yang pendidikannya lebih tinggi dari saya Sudara-sudara yang dikasih Tuhan padahal dalam sebuah panggilan Sering kita menemukan misteri Bahwa apa yang tidak mungkin kita lakukan Ternyata setelah dijalani Begitu banyak buah-buah pelayanan yang dihasilkan Kita sering lupa Bahwa ia yang memanggil Ia juga yang akan memperlengkapi Ia yang memanggil Ia juga yang akan menyertai Anak-anaknya di dalam tugas Dan panggilan yang sedang dikerjakannya Sudara-sudara yang dikasih Tuhan baru setelah malaikat menyampaikan bagaimana cara Allah berkarya Dan tanda yang akan diberikan Allah Maka lalu Maria tiba pada sebuah pemahaman tentang hakikat dirinya Dengan tertunduk Ia berkata sesungguhnya aku ini hamba Tuhan Maria sadar panggilan yang datang kepadanya itu menempatkan dirinya sebagai seorang hamba Hamba adalah seorang yang posisi sosialnya begitu rendah dalam masyarakat pada waktu itu Tetapi betapapun posisi sosialnya begitu rendah Maria sadar ia bukan hamba dari seorang manusia Ia menjadi hamba dari sang pencipta Yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya yang berkuasa atas itu semua Oleh karena itu betapapun hamba adalah posisi yang begitu rendah Di dalam diri Maria ada rasa bangga Ada rasa takjub Oleh karena itu ia meresponnya tanpa syarat Sebagaimana seorang hamba ketika berhadapan dengan Tuhan Dan respon terhadap panggilan itu adalah Jadilah padaku menurut perkataanmu Artinya mulai saat itu ia membiarkan langkah kehidupannya dipandu oleh Allah Dan konsekuensinya ia menanggalkan segala rencana-rencana yang sudah dibuat Mungkin ia bersama dengan Yusuf sudah membuat rencana-rencana masa depan Akan tinggal dimana Akan bekerja sebagai apa Lalu kemudian sudah membicarakan bagaimana mereka membesarkan anak-anak mereka Ketika ia bertemu dengan sebuah panggilan Dan ketika ia berkata Jadilah padaku menurut perkataanmu Maka pada saat itu Maria menanggalkan seluruh angan-angan Harapan-harapan yang sudah dipercakapkan dengan tunangannya Sebab ia sekarang harus memulai sesuatu secara baru Hidup melangkah berdasarkan tuntunan dari Allah yang memanggilnya Dan kita menemukan sebuah ketaatan yang luar biasa Alkitab mengisahkan bagaimana Maria dan Yusuf dipandu oleh Tuhan Dari mimpi ke mimpi Dari Nasaret ke Bethlehem Dari Bethlehem ke Mesir Dari Mesir kembali ke Nasaret Dan tiap-tiap tempat selalu mereka berhadapan dengan tantangan yang begitu berat Maut selalu membayang-bayangi anak yang Tuhan titipkan kepadanya Dan sebagai orang tua yang baik Maria dan Yusuf memberi rasa aman yang terbaik Bagi anak yang Tuhan titipkan kepada mereka Sudara-sudara yang dikasih Tuhan apa yang membuat Maria Betapapun menjalani jalan yang berat namun hidup di dalam ketaatan Pertama-tama Maria tidak pernah mempertimbangkan apa yang dunia perbuat kepadanya Tetapi yang ia pertimbangkan adalah apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui dirinya Sudara-sudara yang dikasih Tuhan pada zaman sekarang ada banyak para pelayan Hamba-hamba Tuhan Ia terlalu mempertimbangkan apa yang dunia perbuat baginya Ketika dunia berbuat sesuatu yang menyesakkan, menyakitkan, penuh dengan tantangan, ancaman Lalu kemudian mereka berbelok dari tugasnya menjadi pelayan Tuhan Ketika mereka diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang menyesakkan Ketika mereka mengalami musibah Ketika mereka mengalami begitu banyak kehilangan Mereka mempertimbangkan apa yang dunia perbuat kepada mereka Sementara Maria di dalam tugas panggilan yang ia kerjakan Ia tidak mempertimbangkan apa yang dunia perbuat kepadanya Yang dunia perbuat kepadanya begitu mengerikan Seorang yang sedang hamil tua Seorang yang sedang hamil tua lalu kemudian harus pulang mudik ke tempat asalnya Berjalan kaki 150 km Dalam keadaan hamil tua yang dunia perbuat kepada Maria sungguh bergerikan Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Maria tidak pernah mempertimbangkan apa yang dunia perbuat kepadanya Setelah ia membesarkan anaknya di Bethlehem Lalu kemudian malaikat datang dalam sebuah mimpi Belum anak itu berusia 2 tahun Harus diboyong ke Mesir Bukankah saudara-saudara kalau kita Tuhan anugerahkan anak dalam kehidupan kita Masih kecil Kita tentu berharap kita tidak berpindah tempat Kita menunggu anak itu tumbuh menjadi besar Ketika anak ada di dalam kandungan Ia harus bermigrasi ke tempat yang jauh Lalu kemudian anak bertumbuh sedikit Harus bermigrasi ke tempat yang lebih jauh lagi Tetapi Alkitab mengatakan Maria tidak mempertimbangkan apa yang dunia perbuat kepadanya Tetapi yang selalu ia pertimbangkan adalah Apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui dirinya Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kalau kita ingin menjadi hamba Tuhan yang setia Apapun yang dunia perbuat kepada kita Jangan kita menjadi goya Kita harus berpegang pada keyakinan Bahwa yang Tuhan kerjakan Dan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Teramat penting Yang kedua Maria tidak mempertimbangkan Seberapa besar peranannya Di dalam karya Allah Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Karya Allah di dalam Kristus adalah Karya yang begitu besar Dimana Allah berkarya untuk menyelamatkan dunia Dan segala isinya Yang sedang meluncur pada kebinasaan Maria Tidak mempertimbangkan Seberapa besar Atau seberapa kecil Yang ia selalu pertimbangkan Adalah bagaimana karya Allah itu dinyatakan di dalam dirinya Yang menjadi bagian Maria adalah Mengandung Melahirkan Membesarkan bayi Yang Tuhan percayakan kepadanya Lalu kemudian Memperlengkapi Anak itu Dengan Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan Agar ia menjadi anak yang setia Anak yang taat Anak yang tangguh Anak yang mengerti Apa yang menjadi kehendak Tuhan Dan kita Menceritakan kepada kita Bagaimana Yusuf dan Maria Mengemban amanat tradisi Sebagai seorang Yahudi Yesus disudat pada hari yang ke-8 Yesus pada usia 12 tahun Dibawa kebaik Allah Laki-laki Ketika usia akil balik Ia harus belajar Langsung kepada imam Kepada para rabi Dan tradisi itu dipenuhi Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Kalau ketika Yesus berkarya Yesus mengutip begitu banyak Ayat-ayat di dalam kitab Torah Kitab para nabi Dari mana Yesus mengetahui itu pertama Yesus mengetahui itu Dari orang tuanya Jadi sudara-sudara yang dikasih Tuhan Maria tidak pernah Mempertimbangkan Besar kecil Tugas yang Tuhan percayakan Apa yang Tuhan percayakan Kepadanya Itu yang ditekuninya Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Di dalam kehidupan pelayanan Tidak ada tugas besar Dan tidak ada tugas kecil Tuhan tidak pernah membeda-bedakan Orang sedang mengerjakan pelayanan Kelas 1 dan kelas 2 Tuhan tidak pernah membedakan Pelayanan seseorang Pelayanan yang strategis Dan pelayanan yang sederhana Di mata Tuhan Semua pelayanan punya artinya Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Kalau kita menghayati Bahwa sesungguhnya kita ini Hambat Tuhan Kita belajar Ketaatan dari Maria Yang tidak mempertimbangkan Apa yang dunia buat Bagi kita Mungkin dunia tidak memuji Dan mengapresiasi kita Bahkan dunia menghambat Apa yang sedang kita kerjakan Tetapi Maria terus Tangguh Teguh Berjalan di jalan Tuhan Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Dan Maria Menyadari dirinya Hanya seorang hamba Di dalam pembacaan Alkitab Kata hamba Ditulis kata dulu Ada kata-kata lain Yang biasa digunakan hamba Untuk menunjukkan pekerjaan Seorang pendayung kapal Dimana kakinya terikat Ia mendayung kapal Kapal-kapal perang khususnya Dan ketika kapal musuh Menghunjam Lambung Kapal yang sedang didayung Seorang hamba Tidak bisa melarikan diri Selain terus mendayung Hiperetes Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Seorang hamba adalah Seorang yang terikat Seorang yang diikat Dan mau mengikatkan dirinya Sedemikian rupa Dan itu yang dilakukan Oleh Maria Di sepanjang Kehidupannya Maria tidak memandang Rendah tugas yang dipercayakan Allah kepadanya Tidak ada tugas Yang rendah Di hadapan Allah Betapapun Kecil Sederhana Dikerjakan Dengan penuh sukacita Oleh karena itu Sudara-sudara Kalau kita dipanggil Melayani di rumah Tuhan Kita dipanggil Oleh Tuhan Untuk mengerjakan Tugas panggilannya Di tempat pekerjaan kita Di tengah-tengah Keluarga kita Jangan kita menganggap Bahwa Yang Tuhan percayakan Itu tugas yang kecil Sebab yang dikerjakan Oleh Maria Adalah tugas seorang ibu Yang mengandung Melahirkan Mengasuh Membesarkan Tugas yang Sederhana Tetapi di dalamnya Ada tantangan yang Begitu rumit Ada sesuatu yang Begitu penting Yang begitu dasyat Sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Di dalam kehidupan kita Sering kita menganggap Tugas-tugas Rumah tangga Itu tugas-tugas Sederhana Padahal yang Dinyatakan di dalam Alkitab Peran Maria Sebagai seorang ibu Sungguh signifikan Di dalam diri Yesus Kita tidak boleh Menyepelekan Hal-hal kecil Bahkan Sebenarnya Di dalam Hal-hal kecil Terkandung perkara Yang besar Dan begitu Sudah siap Pepatah Tiongkok Mengatakan Gara-gara Paku sebutir Maka hancurlah Sebuah kota Mengapa? Karena Paku sebutir Sebuah kota menjadi Hancur Sebab Seekor kuda Tidak bisa diberangkatkan Kalau seekor kuda Tidak bisa diberangkatkan Maka sebuah berita penting Datangnya Serombongan musuh Tidak bisa Disampaikan Ke pintu gerbang Kota Maka Musuh datang Dan kota itu Diserbu Hancurlah Sebuah kota Oleh karena Paku sebutir Sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Ketika Allah Menjadi manusia Berkarya Di dalam Tuhan Yesus Allah tidak Menjelma Langsung menjadi Manusia dewasa Tetapi Allah Menjelma Mulai dari Berdih yang Ditanam Di dalam rahim Menjadi janin Dilahirkan Dibesarkan Dididik Mau mengatakan Bahwa proses Manusiawi Mulai dari Kandungan Dilahirkan Sampai Menjadi Seorang dewasa Penting Di hadapan Tuhan Sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Yang dilakukan Oleh Maria Sebagai seorang Ibu rumah tangga Penting Dan ia Melakukannya Di dalam Ketaatan Di dalam Cinta Yang begitu Dalam Dan oleh Karena itu Apabila kita Menemukan Sosok Yesus Yang Lemah Lembut Sosok Yesus Yang bisa Tegas Pada waktunya Sosok Yesus Yang penuh Pengampun Maka di dalamnya Ada peran Seorang ibu Yang mengemban Tugas panggilan Di dalam Ketaatan Yang berkata Sejak awal Sungguh Bahwa Saya ini adalah Seorang Hamba Tuhan Sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Adakah Kita Di dalam Kehidupan Kita Sungguh Menyadari Siapa Saya Di hadapan Tuhan Bukankah Ketika kita Menjadi Percaya Kita adalah Orang-orang Yang dipanggil Untuk Mengerjakan Sebuah Tugas Dalam Kehidupan Kita Kita Dipanggil Untuk Melakukan Pekerjaan-pekerjaan Yang berasal Dari Tuhan Baik Pekerjaan-pekerjaan Yang kita Lakukan Sebagai Gereja Bersama-sama Maupun Pekerjaan-pekerjaan Yang Tuhan Percayakan Secara Pribadi Yang Tuhan Percayakan Di dalam Lembaga Keluarga Ataupun Di dalam Kehidupan Pekerja Dan Usaha Kita Dan di dalam Panggilan Tuhan Kita Mengatakan Seperti Maria Berkata Sesungguhnya Aku ini Adalah Hamba Tuhan Amin Marilah Kita Bersama Dengan Umat Allah Di masa Lalu Masa Kini Dan Masa Depan Mengingat Pengakuan Pada Baptisan Kita Menurut Pengakuan Iman Rasuli Demikian Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kalik Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anak Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Daripada Rokudus Lahir Dara Maria Yang Berita Sengsara Di bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati Dan Dikuburkan Turun Dalam Kerajaan Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pulau Darentara Orang Mati Naik Surga Duduk Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Dari Sana Ia akan Datang Untuk Menghakimi Orang Hidup Dan Mati Aku Percaya Kepada Rokudus Gereja Yang Kudus Dan Am Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Orang Mati Dan Hidup Yang Kekal Amin Sudara-sudara Yang Dikasih Tuhan Pada Tanggal 25 Desember 2020 Kita Akan Merayakan Perjamuan Kudus Untuk Menyambut Perayaan Itu Mari Kita Mempersiapkan Diri Dengan Memeriksa Diri Kita Masing-masing Pada Perjamuan Terakhir Kristus Meminta Kita Merayakan Perjamuan Kudus Untuk Mengenangnya Mengenang Kristus Berarti Mengalami Kehadirannya Dalam Hidup Sehari Lepas Sehari Dan Menyadari Bahwa Kristus Telah Berkorban Demi Keselamatan Kita Sudahkah Sudara Hidup Dalam Persekutuan Yang Akrab Dengan Yesus Sehingga Sudara Mengalami Kasih Kuasa Dan Kebenarannya Dan Yakinkah Sudara Bahwa Kristus Telah Mengorbankan Hidupnya Demi Keselamatan Sudara Pada Pada Perjamuan Terakhir Kristus Memecah Roti Dan Mengangkat Cawan Lalu Membagikannya Pada Murid-muridnya Ketika Menerima Roti Dan Air Anggur Simbol Tubuh Dan Darah Yesus Kita Dipersatukan Dengan Kristus Yesus Menjadi Kepala Sedang Kita Adalah Tubuhnya Sudahkah Sudara Menjadikan Yesus Sebagai Kepala Pemimpin Sudara Dalam Hidup Pribadi Berkeluarga Bergereja Dan Bermasyarakat Sudahkah Sudara Hidup Dalam Kasih Dengan Sudara Seiman Yang Adalah Sesama Anggota Tubuh Kristus Dengan Makan Roti Dan Minum Air Anggur Kita Dipersatukan Dalam Kematian Dan Kebangkitan Kristus Ini Berarti Kita Perlu Menyangkal Diri Memikul Salib Dan Mengikut Kristus Menyangkal Diri Berarti Relah Berkorban Demi Tuhan Dan Sesama Sudahkah Sudara Relah Berkorban Bagi Sesama Sudahkah Kehidupan Sudara Menjadi Berkat Bagi Sesama Berani Menyuarakan Kebenaran Keadiran Serta Berjuang Menciptakan Dabai Sejahtera Kiranya Roh Kudus Menolong Kita Dalam Mempersiapkan Diri Merayakan Perjamuan Kudus Mendatang Mari Sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Kita Menyatukan Hati Kita Di Dalam Doa Syafaat Kita Berdoa Bapak Surgawi Allah Yang Kekal Kami Datang Menghampiri Hadiratmu Di Dalam Rasa Syukur Oleh Karena Kami Yakin Dan Percaya Kami Ada Sebagaimana Kami Ada Sekarang Oleh Karena Kasih Dan Kemurahan Bapak Surgawi Allah Yang Kekal Kami Bersatu Hati Berdoa Bagi Sudara-sudara Kami Yang Terbaring Sakit Yang Ada Dalam Perawatan Baik Di Rumah Sakit Maupun Sudara-sudara Kami Yang Sedang Menjalani Isolasi Mandiri Tuhan Kiranya Kau Menaruh Berkat Atas Mereka Semua Agar Mereka Beroleh Kesembuhan Pemulihan Kesehatan Yang Berasal Daripadamu Kami Juga Berdoa Ya Bapak Untuk Para Dokter Para Petugas Kesehatan Bersama Dengan Keluarga Mereka Tuhan Kiranya Engkau Yang Melindungi Mereka Dari Bara Bahaya Dan Pencobaan Dijauhkan Dari Segala Sakit Penyakit Dan Engkau Menjadikan Mereka Saluran Berkat Menghadirkan Kuat Kuasa Penyembuhan Yang Berasal Daripadamu Bapak Surga Biala Yang Kekal Kami Berdoa Bagi Pemerintah Dan Bangsa Kami Di Masa Pandemi Yang Berkepanjangan Engkau Yang Memberikan Hikmat Dan Bijaksana Engkau Yang Memimpin Menyertai Aparatur Pemerintah Baik Di Pusat Sampai Di Desa Desa Agar Mereka Boleh Menjadi Perpanjangan Kasih Setiabu Sehingga Melalui Pengabdian Mereka Sebagai Sebuah Bangsa Kami Boleh Merasakan Kasih Dan Pemeliharaan Tuhan Bapak Surgawi Allah Yang Kekal Kami Berdoa Untuk Persiapan Persiapan Yang Dilakukan Pemerintah Di Dalam Pelaksanaan Vaksinisasi Tuhan Kiranya Engkau Yang Memimpin Menyertai Persiapan Persiapan Yang Dilakukan Agar Apabila Tiba Pada Waktunya Semua Proses Vaksinisasi Boleh Berjalan Dengan Baik Dan Mendatangkan Kebaikan Bagi Seluruh Masyarakat Dan Melalui Itu Semua Kami Boleh Merasakan Kasih Dan Pemeliharaan Kami Berdoa Ya Bapak Bagi Sudara-sudara Kami Yang Mengalami Kesulitan Untuk Mencukupkan Kebutuhan Sehari-hari Oleh Karena Mereka Mengalami Pemutusan Hubungan Pekerjaan Atau Mungkin Pendapatannya Berkurang Banyak Di Masa Pandemi Dan Juga Kami Berdoa Bagi Para Pengusaha Yang Mengalami Kesulitan Untuk Menjalankan Usaha Mereka Di Masa-masa Yang Sulit Ini Tuhan Tuhan Engkau 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 Yang Menaungi Mereka Sekalian Dengan Hikmat Bijaksana Yang Berasal Daripadamu Sehingga Kami Boleh Keluar Dari Pergumulan Yang Berat Oleh Karena Kasih Dan Pertolongan Tuhan Bapak Surgawi Allah Yang Kekal Kami Berdoa Bagi Situasi Sosial Politik Di Negeri Kami Tuhan Kiranya Engkau Yang Memberikan Sikap Yang Takut Akan Tuhan Bagi Setiap Segenap Komponen Bangsa Agar Berdinamika Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Seluruh Masyarakat Bapak Surgawi Allah Yang Kekal Kami Memoserahkan Seluruh Doa Dan Perbohonan Kami Ini Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Dan Penebus Kami Yang Hidup Yang Mengajar Kami Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Dan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Di Bumi Seperti Di Surga Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukup Dan Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Marilah Kita Menyatakan Syukur Kepada Tuhan Melalui Persembahan Nas Persembahan Diambil Dari 2 Korintus 8 Ayat 5 Mereka Memberikan Lebih Banyak Daripada Yang Kami Harapkan Mereka Memberikan Diri Mereka Pertama Tama Kepada Allah Kemudian Oleh Karena Kehendak Allah Juga Kepada Kami Saudara Sekalian Dapat Memberikan Persembahan Melalui Transfer Ke Rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir Maupun Scan Curious GKI Kelapa Cengkir Aku Melangkah Ke Rumah Tuhan Dalam Piringan Umat Kristus Ku Menyukur Libarkan Anakmu Yang Sungguh Banyak Kepadaku Aku Bersyukur Kepadamu Tuhan Atas Atas Berkatmu Yang Kau Libarkan Aku Bersyukur Kepadamu Tuhan Atas Kasihmu Yang Kau Curarkan Tuhan Bersujuk Di Hatilatku Ku Bawakan Kesembahanku Ku Ku aturkan kepadamu Tuhan, kiranya kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkatmu yang kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasihmu yang kau curahkan. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih untuk berkatmu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih juga kalau hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya kuduskan dan terimalah persembahan kami ini. Kami berolah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hati ku biar kau jadikan pelukanmu. Tuhan Yesus Kristus. Yang mulia dan dalam waktu mengajar minkah. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus. 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 Untuk menjadi saluran berkat di tangan Tuhan Masukilah kehidupan kita dan jadilah hamba-hamba yang setia Syukur kepada Allah Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam roh kudus Menyertai saudara-saudara sekalian Sekarang ini sampai selama-lamanya Maranatha Maranatha, Maranatha, Maranatha Maranatha, 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 Maranatha Maranatha, Maranatha, Maranatha Maranatha, 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 Maranatha